Intro Ternyata sesuai juga hasil dengan pertempuran yang dilakukan oleh para petarung Websea di Octagon Selain McGregor yang dikenal petarung Websea paling kaya sampai memiliki kapal pesir mewah dengan harga termahal nomor 3 dunia Tampaknya hal inilah yang menjadi salah satu impian bagi petarung untuk menjadi juara dan memiliki bayar pertayang yang mahal selain melampiaskan hobi bertarung mereka Juara divisi kelas menengah yang baru seminggu lalu mempertahankan gelarnya melawan Robert Whittaker, Israel Adesanya Ternyata juga memiliki mobil yang super mewah, namun entah apa masalahnya hingga seminggu terakhir ini The Style Bender tidak mengemudikan mobil mewahnya itu Intro Hamzat Cimay, petarung Sweden kelahiran Cessnya yang memulai sesi gulat sejak usianya memasuki 2 tahun Merupakan usia yang masih sangat mudah sekali untuk mulai bermain gulat dan langsung bergabung dengan program gulat junior Hamzat memulai karir bertarungnya selama 22 tahun dan dia meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan yang ketat Dan tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Hamzat telah bertarung di seluruh hidupnya ketika anak-anak lainnya sedang belajar bagaimana berlari dengan garis lurus The Boss malah sudah bertarung Hamzat Cimay tampak meningkat keterampilannya sebagai seorang petarung mungkin dapat dijelaskan karena dia adalah petarung yang tak kenal lelah Dan memiliki performa luar biasa dan catatan pertempurannya juga berbicara tentang efek ini Meskipun latar belakangnya cuma lahir di negara Cessnya, Rusia Dimana di kemudian hari Cimay berimigrasi ke negara Sweden sebagai pencari suaka bersama ibu dan saudara laki-lakinya pada tahun 2013 ketika dia masih berusia 18 tahun Sebelum berangkat ke Sweden, Hamzat Cimay adalah seorang petarung yang fantastis di Cessnya Yang memenangkan beberapa penghargaan atas namanya termasuk medali perunggu di kejuaraan nasional Rusia Setelah berimigrasi ke Sweden, Cimay melangkah ke depan di tingkat junior untuk memenangkan beberapa penghargaan selama bertahun-tahun Hamzat Cimay kembali memenangkan medali emas di kejuaraan gulat nasional gaya bebas di Sweden pada tahun 2016 dan 2017 di 86 kg Dan pada tahun 2018, Cimay melangkah ke 92 kg Prestasi ini belum mencukupi karena Hamzat Cimay masih memiliki serangkaian penampilan dominan di turnamen Dan membukukan rekor keseluruhan 12-0 termasuk 3 pin, 7 teknik jatuh, dan skor gabungan 105 poin Dan Cimay juga berkompetisi di turnamen yudo dan 4 pertarungan Sampo Tempur Hamzat Cimay juga berkompetisi melawan sesama petarung UFC Jack Hermansen dalam pertandingan gulat gaya bebas pada tanggal 19 November tahun lalu Di malam pertarungan Bulldog yang berbasis di Sweden dengan kemenangan 9 poin Dari sekian prestasinya ini yang dimulainya dari masa anak-anak hingga dewasa Mungkin yang telah membawanya kepada ambisi untuk meraih gelar lebih dari satu dari berbagai divisi UFC Dapat dipastikan bahwa sebagian orang banyak akan tertawa mendengar pengakuannya ini Namun jangan salah jika sebagian lagi merasa yakin jika Hamzat akan mendapatkannya Hamzat yang memiliki nama asli Hamzat Kuriskanov ini telah terlahir sebagai petarung dan harus berkelahi Yang menjadikan perbedaan bagi petarung-petarung lainnya Dimana mungkin mereka memulainya dari masa remaja atau malah telah dewasa Hamzat yang telah memilih untuk mengadopsi nama Cemi yang berarti ceknya Viking Dan sejujurnya nama ini pasti memiliki ring yang bagus Untuk digambarkan dengan prajurit Viking Baru-baru ini mengatakan akan menyabet 2 atau 3 sabuk gelar sebelum masa pensiunnya Hamzat yang kini bertarung di kelas Welter meyakini akan merebut gelar Yang selama ini berada di pinggang kamaru Usman Tampak masuk akal jika dia dapat meraihnya Namun bertarung yang juga dipanggil sebagai Boss Yang dikenal sebagai Serigala Yang di dalam bahasa asli ceknya Boss juga merupakan sebagai hewan nasional di negara tersebut Dan julukan ini sangat cocok untuk Cimaeb Berdasarkan teknik menyerang dan bertarungnya Serta startingnya yang tampak sengit dan tanpa henti untuk bertarung Tampak seperti Serigala yang sedang berburu itu Bisa melanjutkan misi merebut sabuknya ke divisi kelas menengah Dan menantang Israel Adesanya sebagai juaranya Ya mungkin mendapatkan beberapa sabuk kejuaraan lagi Menjadi yang terbaik Saya tidak ingin menjadi pria biasa yang memenangkan 1 sabuk Saya ingin 2 atau 3 sabuk Kita lihat saja Jika saya bisa melakukannya Saya akan melakukannya Kami mungkin membuat rencana kami Tetapi Tuhan memiliki kata-kata terakhir Hamzat menegaskan keinginannya itu Namun Tuhan lah yang menjadi penentunya Namun ada hal terakhir untuk sabuk gelar yang ketiga Haruskah Hamzat Cimaeb memperjuangkannya di kelas ringan Dan merebutnya dari Islamah Khajab Sebuah jawaban yang belum diketahui Israel Adesanya telah mendominasi divisi menengah WebC Sejak menjadi juara pada 2019 Meski mencapai ketinggian seperti itu The Last Stylebender baru-baru ini mengungkapkan Bahwa ia pernah meragukan apakah ia pantas meraih kesuksesan yang telah diraihnya Adesanya tidak terlalu menginginkan untuk mempertontonkan kesuksesan yang diraihnya Terutama dalam segi fasilitas material Buktinya baru-baru ini The Stylebender mengklaim bahwa dia tidak akan memarkir mobil mewah miliknya Supercar McLaren 720S Spider di depan game hanya untuk menghindari perhatian dari orang lain McLaren 720S Spider merupakan salah satu mobil mewah Dengan modifikasi jog untuk dua orang dan memiliki kapasitas mesin 3.994 cc Dan bertenaga 750 HP Memiliki harga spesial 378.215 USD Atau sekitar 5,3 miliar rupiah untuk versi termurahnya Dan bisa mencapai 11-15 miliar untuk versi spesialnya Memiliki dan memamerkan mobil mewah itu rupanya telah menanamkan beberapa keraguan di benaknya Dan adesanya berhenti mengemudikan mobil itu selama seminggu Karena menurutnya dia mulai percaya bahwa orang lain lebih pantas mendapatkan kemewahan yang dapat diaksesnya Saya tidak mengendarai mobil selama seminggu hanya karena saya merasa tidak enak Karena dari apa yang saya dengar dan itu hanya satu orang Itu benar-benar hanya satu orang Tetapi itu benar-benar menyakiti perasaan saya Karena saya peduli apa itu Orang memikirkan saya dan itu menyakiti perasaan saya Dan seperti yang saya katakan itu tidak ada hubungannya dengan saya Saya menyadari bahwa sekarang itu ada hubungannya dengan mereka Dan dalam seminggu saya berjuang dengan gagasan seperti Kurasa saya tidak pantas mendapatkannya Karena banyak orang di game bekerja lebih keras daripada saya Mereka pantas mendapatkannya Mereka pantas memiliki jutaan dolar dan membeli barang-barang bagus dan memiliki banyak rumah Ujar adesanya dengan rasa kebersamaan yang tinggi kepada sesama Israel adesanya membeli McLaren 720S Spider yang disesuaikan pada tahun 2019 Tahun yang sama ia menjadi pemegang gelar yang tak terbantahkan di atas divisi 185 pun Adesanya kemudian menamai mobil itu Kurama Setelah karakter komik dari serial animasi Naruto Yang dilaporkan menelan biaya setengah juta lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!